Pasukan Sinan Pasya berhasil mengarahkan pasukan Janbirdi Al-Ghazali. Pasukan Mamluk yang tersisa mundur ke Cairo bersama Janbirdi Al-Ghazali yang terluka. Seling mulai bergerak menuju Mesir saat angkatan Laut Usmani tiba di Suriah. Pasukan Usmani mengalami perjalanan sulit melintasi Gurung Sinai, tetapi mereka bertahan dengan mendapat bantuan persediaan dari laut sehingga mereka berhasil memasuki Mesir pada Januari tahun 1517. 22 Januari, pasukan Tuman Bey dan Selim bertemu di Ridania yang terletak di pinggiran Cairo. Dalam pertempuran ini, pihak Mamluk membawa 300 meriam dari Venesia dan ditempatkan di Parit. Di sisi lain, meriam Usmani ditempatkan di belakang pasukan di atas bukit. Pertempuran meriam berlangsung singkat dengan kemenangan pihak Usmani lantaran pasukan Mamluk belum berpengalaman dalam menggunakan senjata baru tersebut. Pasukan Usmani memenangkan pertempuran dan pasukan Mamluk meninggalkan medan perang. Sinan Pasya gugur dalam pertempuran ini. Pasukan Usmani masuk ke Cairo tanpa perlawanan dan Selim sendiri menduduki Pulau Gezira, pulau di tengah Sungai Nil di Cairo Tengah. Mereka menduduki benteng dan menghukum mati semua garnisum Kaukasus. Namun pada tanggal 26, pasukan Tuman Bey memasuki kota bersama pasukan Baduy dan mengalahkan mereka. Selim mengirim pasukan Yanisari untuk mengambil alih Cairo. Pada tanggal 27 dan penduduk setempat berpihak pada Tuman Bey. Pertempuran di dalam kota berlanjut sampai tanggal 3 Februari sampai pihak Usmani berhasil mengendalikan kota. Banyak para bangsawan Mamluk gugur dalam peristiwa ini. Meski begitu, banyak warga yang mendapat pengampunan atas permintaan dari pemimpin Abasyah yang sekarang memiliki kedudukan yang lebih menonjol dibandingkan pada masa kekuasaan Mamluk. Selain diberikan pada para warga, pengampunan juga diberikan pada para amir yang masih bersembunyi. Jangbirdi Al-Ghazali memohon pengampunan dan kemudian diberikan kedudukan sebagai komandan dalam melawan suku Baduy. Demi menghindari perselisian lebih lanjut, Tuman Bey mengusulkan perjanjian damai dan mengakui kedaulatan Selim atas Mesir bila penyerangan dihentikan. Selim kemudian mengutus pemimpin dinasti Abasyah Al-Mutawakil beserta 4 orang hakim untuk mendampingi utusan dari Usmani yang dikirim pada Tuman Bey. Namun pemimpin dinasti sepertinya tidak menyukai tugas tersebut sehingga dia mengirim wakilnya. Pada dasarnya, Tuman Bey menerima persyaratan damai dengan senang hati tetapi para pendukungnya yang tidak mempercayai Sultan Selim menolak tawaran tersebut. Mereka membunuh utusan Usmani tersebut beserta salah satu hakim membuat perundingan damai gagal terbentuk. Sebagai balasan atas tindakan tersebut, Selim membunuh 57 Amir Mamluk yang ditahan di Benteng. Tuman Bey kemudian menghimpun pasukan di Piramida Giza dan pada akhir Maret, kedua pasukan bertemu. Pihak Tuman Bey kalah saat dua hari pertempuran dan dia sendiri berlindung di salah satu kepala suku Baduy yang justru kemudian menyerahkan dirinya pada pihak Selim. Sultan Selim pada awalnya hendak memberikan pengampunan dan membawa Tuman Bey ke Konstantinopel. Tetapi Jangbirdi Al-Ghazali dan Khair Bey mengusulkan agar Tuman Bey dihukum mati lantaran keberadaannya akan mengancam kekuasaan Usmani di Mesir. Tuman Bey kemudian dipenjara dan dihukum gantung di gerbang kota pada 15 April tahun 1517. Jasadnya digantung selama tiga hari sebelum dikembunikan. Meninggalnya Tuman Bey menandai berakhirnya masa kekuasaan Mamluk atas Mesir. Meski bangsa Mamluk yang tersisa masih tetap berada di Mesir sebagai bangsawan. Namun, setelah peristiwa ini, mereka secara resmi menjadi bawahan Usmani yang berpusat di Konstantinopel atau Istanbul. Kampul